Selamat untuk E-Smart TV Gelaran Paturai Tineng yang berlangsung pada Selasa 29 Desember 2020 di Rumah Makan Riung Panyaungan, Jalan Raya Banjaran, Kabupaten Bandung digelar dalam rangka Masa Purna Bakti Camat Andir, Dr. Enjang Mulyana MSI. Wujud kekeluargaan di Kecamatan Andir sangat terasa, terutama ketika Kecamatan Andir diberikan surprise momentum ulang tahun yang ke-58 dari para ASN di lingkungan Kecamatan Andir. Baik, terima kasih. Jadi saya lihat potensi ASN yang ada di Andir ini luar biasa. Ya para lurahnya, para kasih, kasubag, ini saya lihat potensinya sangat besar. Sehingga saya berharap nanti camat yang akan datang pasti bisa mengarahkan supaya potensi-potensi yang ada di Kecamatan Andir ini bisa lebih meningkat. Satu itu. Terus yang kedua, warga Andir sendiri ternyata ini luar biasa. Mereka bisa berpartisipasi aktif dengan catatan mereka memang harus diraih. Ketika kita raih, ternyata mereka itu dedikasinya luar biasa buat masyarakat. Dan yang ketiga, saya lihat ini pemuka-pemuka masyarakat, LPM, PKK-nya Karang Taruna termasuk juga organisasi kemasyarakatan yang ada di Andir. Ini luar biasa. Dan mereka bisa bekerja sama selama ini. Dan tentunya harapan kami, apa yang sudah baik di Andir ini bisa terus dilanjutkan dan mudah-mudahan Andir nanti sebentar lagi menjadi yang terbaik di Kota Bandung. Untuk kedepannya, khususnya untuk PKK itu sendiri, tetap semangat dan bekerja keras seperti saat ini. Siapapun itu ketua TPPKK Kecamatan harus tetap koordinasinya jalan agar program kerja dan rencana kerja yang telah dibuat itu berjalan dengan semestinya. Harapannya kepada yang baru pun, semoga jauh lebih baik dapat membimbing para ibu-ibu khususnya pengurus inti PKK di Kecamatan. Juga mendukung apa program yang telah dibuat yang baik tetap diprioritaskan. Segala kekurangannya mohon untuk diperbaiki ke depannya. Camat Andir pun menjelaskan bahwa potensi ASN di Andir sangat besar serta partisipasi warga yang aktif, sehingga camat yang menggantikannya nanti diharapkan dapat meningkatkan prestasi Andir. Doaran yang berlangsung secara hikmat dan kekeluargaan ini dihadiri oleh seluruh unsur di Kecamatan Andir termasuk ASN, PKK, LKK, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur terkait. Selain itu hadir pula para camat termasuk Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung. Alhamdulillah Pak E ini dia banyak inovasi, dia semangat, penuh motivasi. Pak E itu Alhamdulillah mengangkat nama baik camat Kota Bandung karena belum lama dia menjadi juara tingkat provinsi, juara camat juara. Bersaing dengan lima ratusan mungkin camatan lebih bahwa dia itu terbaik di Jawa Barat. Untuk ke depan mudah-mudahan bahwa perjuangan Pak E memimpin Andir ini bisa terus berlanjut, melanjutkan kebijakan-kebijakannya, bahkan meningkat kebijakan tentang kebijakan-kebijakan di Kecamatan Andir sehingga Kecamatan Andir tetap akan maju, tetap akan menjadi bagus di mata kita semua. Itu yang kita harapkan terhadap penggantinya yang kita tidak tahu nanti pimpinan. Tentunya gelaran Paturai Tineng ini diharapkan menjadi momentum untuk bersilaturahmi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan eSmart Media menggabarkan.